Intro Sebelumnya seperti biasa, like dan klik tombol subscribe bagi yang belum. Kalau udah, yuk kita langsung mulai sekarang. Kemo! Intro Saat ini kita berada di kediaman Pak Insinyo Ardi Nugroho, di mana beliau akan menyampaikan pengalaman beliau tentang berbudidaya dan merawat tanaman kelengkeng pingpong. Baik, jadi begini Pak Riza, awal muasanya saya tertarik kelengkeng ini dari distributor Nasa yang bernama Pak Isto, yang di Perambanan itu. Kemudian saya tertarik, saya mencoba membeli di sana dan saya coba budidayakan. Dan saya cukup banyak waktu itu belinya ya. Ada beberapa batang, ada yang di polybag, ada yang sudah siap berbunga dan seterusnya. Dan salah satunya ini yang saya tanam dari beliau yang sudah siap berbunga waktu itu. Saya tanam di tanah, kemudian saya pupuk dengan pupuk Nasa, hasilnya luar biasa. Jadi ternyata buahnya juga bisa Anda lihat, sangat lebat sekali dan hampir setiap ujung ini keluar buahnya. Ini berapa tahun ini umurnya Pak? Ini ditanam di tempat saya kurang lebih 2,5 tahun. Kalau dari polybag itu Pak? Ya, kalau dari Pak Isto kurang lebih umur 1 tahun setengah. Jadi ini umur 3,5 sampai 4 tahun. Umur tanaman ini dan di sini sudah berbuah 3 kali ya. Dan bahkan ini pernah saya cangkok 1 kali. Cukup menarik tanaman ini karena rajin sekali berbuah. Di pot saja bisa berbuah, kemudian masih kecil kalau mau dipaksakan pun juga mau berbunga. Ketika masih di polybag pun bisa keluar bunga. Ini yang luar biasanya. Jadi menurut pengamatan saya tidak memerlukan lahan yang lebar. Di teritisan rumah, kemudian di pot, kemudian di tempat-tempat yang sangat terbatas lahannya, itu mampu tumbuh. Apalagi kalau di teritisan rumah, dia tinggi di atas genteng, cukup matahari, dia akan langsung subur sekali. Bisa untuk hiasan, karena buahnya eksotik ya. Sebesar bola pingpong dan satu dompol ini bisa, buahnya jumlahnya bisa 40 putir. Dan satu kilo kurang lebih ya sekitar 40 biji. Jadi satu dompol ini bisa mencapai berat satu kilo. Ini berarti tidak mengenal musim Pak untuk berbuahnya ya? Ya, jadi kalau Anda lihat di sini keluar buah, kemudian di sudut lain ini keluar trubus daun ya, sekaligus trubus bunga ya, di bagian sebelah sana. Kemungkinan karena pupuk nasa, kemungkinan besar ya, itu selain buah yang sudah mulai menua, ini ada trubus daun, kemudian ada trubus bunga. Jadi vegetatif dan generatif bisa bersamaan waktunya. Untuk perawatan dengan menggunakan nasa, ini biasanya bagaimana Pak? Apakah dicampur dengan pupuk makro? Perlakuannya berbeda. Kalau untuk lengkeng yang masih dipolibag seperti ini, dipolibag seperti ini, ini cukup hanya dengan super nasa saja sudah cukup. Dua sendok super nasa, kasih satu ember air, kemudian Anda gemburkan atau Anda siramkan ke polybagnya. Dari atas tidak apa-apa, karena daunnya juga itu sangat pengaruh, itu cepat sekali trubus. Tetapi kalau sudah tertanam di tanah atau di pot yang sudah cukup besar, sudah mulai akan dibuahkan, ini kita sudah mulai menggunakan pupuk makro. Para pemirsa nasa, untuk membuahkan tanaman peneng ini, formulasi pupuknya cukup sederhana. Ini ada urea ya, 46 persen. Ini saya beri kurang lebih 2 sendok, Pak. Ya, begini. Ya, 2 sendok. Kemudian saya tambahkan KCL 1 sendok. Ya, sekitar sini. Kemudian TSB 1 sendok. Ya, dan kapur 1 sendok. Kapur dolomit, Pak. Ini kapur pertanian. Nah, kemudian saya beri super nasa, ini 1 sendok. Nah, ini adalah ramuan saya untuk penyiraman tanaman yang akan kita buahkan. Lalu kita larutkan dalam air. Kita larutkan dalam 10 liter air. Nah, ini kita pakai untuk penyiraman di sekitar tanaman. Jadi, hanya untuk menyiram ini mulai dari pusat batang sampai daun terluar dari tanaman itu. Semakin banyak airnya, semakin baik. Karena dia akan semakin rata. Baik, jadi pemirsa nasa, setelah campuran pupuk yang kita bikin ini, Jadi, ini langsung kita siramkan ya, sekitar batang, dari pusat batang sampai daun terluar. Ini merupakan daerah perakaran yang akan optimal kalau kita beri pupuk. Satu ramuan ini khusus untuk satu batang tanaman. Ya, bisa Anda ulang satu minggu sampai dua minggu sekali. Jadi memang dosisnya cukup tinggi. Tetapi Anda bisa melihat buahnya yang luar biasa. Bahkan vegetatif dan generatifnya bisa bersamaan. Jadi dari pusat batang, cari daun terluar turun ke bawah. Cari diameternya itu adalah areal perakaran yang bisa optimal penyerapan pupuknya. Pemirsa nasa, ini adalah sebagian dari tanaman menurut Pak Arti Pro yang berada di halaman rumahnya. Nanti kita akan diajak sama Pak Arti untuk melihat langsung ke lapangan di mana Pak Arti itu mempunyai banyak macam dan jumlah tanaman kelengeng pingpong yang naik. Baik, pemirsa nasa, kita sekarang berada di lahan kebun saya di daerah Sayekan, di daerah Margo Agung. Ini lahan beberapa jenis tanaman, buah langkah. Salah satunya adalah tanaman kelengkeng pingpong. Dan di sebelah saya ini, tanaman ini adalah cara perbanyakan dari tanaman kelengkeng pingpong. Ini disebut dengan sambung susu. Jadi ini polybag ini, ini adalah tanaman kelengkeng lokal dari biji. Kemudian kita susupkan ke, kita belah ya, kita susupkan di tanaman kelengkeng pingpongnya. Nah nanti setelah umur 2 bulan kurang lebih, nanti kita potong indukannya ya, indukan kelengkeng pingpongnya. Nanti ini akan ikut ke kelengkeng lokalnya. Nah ini sudah jadi seperti itu. Kalau untuk efek pemupukan yang dilakukan seperti tadi itu Pak, itu berapa hari Pak? Biasanya nampak dari tanaman yang... Dua minggu sudah kelihatan terbusnya. Oh iya, dua minggu ya. Dua minggu sudah kelihatan terbusnya. Itu pada tanaman yang masih di polybag juga seperti itu? Juga begitu, bahkan di polybag pun, dengan pupuk yang ramuan tadi, pun bisa keluar bunga di polybag itu. Ini yang cukup mengherankan. Ini sudah mulai kelihatan calon-calon buahnya. Ini kelengkeng diamond river. Ya jenis lain, bukan kelengkeng pingpong. Kalau anda lihat, dia juga sangat rajin berbunga ya, hampir setiap ujung-ujungnya. Ini calon bunga ini. Ini beberapa ujung, ini juga calon bunga banyak sekali. Calon bunga ini. Ini efek dari pupuk super nasa. Ya, super nasa. Ya, kelebihan dari super nasa itu selain pembungaan juga terbus vegetatifnya, daun mudanya. Jadi terbus daun muda sekaligus terbus bunga. Ini kelebihan dari super nasa. Kalau memakai power nutrisi, banyak bunganya. Tapi vegetatifnya kurang. Setiap dua minggu sekali, kita semprot nasa dan per tanki yang kapasitas. Saya pakai yang tanki kecil ya. Ya, tidak terlalu capek. 6 liter itu. Dua tutup nasa, setengah tutup. Kemudian setengah tutup aero. Itu yang sering kita lakukan. Dari Sleman, Yogyakarta, reporter Syahriariza dan kameramen Agus Budi melaporkan. Salam Masa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.